Halo Yamaha Lover, kembali lagi bersama saya dengan Adrian di Yamaha Sumiremas Motor Keramajati, Jakarta Timur dekat Pusdikas atau Pertigaan Kampung Makassar. Dan kali ini saya mau tunjukkan salah satu video produk baru dari Yamaha dan kebetulan pertanggal hari ini 17 Januari turun beberapa unit untuk produk barunya yaitu Yamaha LX 155 cc VVA. Jadi Yamaha Lexi LX ini adalah upgrade dari Yamaha Lexi 125 ya Lexi di bawah tahun 2023 dan ini adalah Lexi barunya 2024 dimana mesinnya sudah di upgrade di 155 cc guys. Bentuknya seperti ini dan kalau dilihat dari tampilan bagian depannya berubah total guys. Dan kalau kita perhatikan secara detail di lampunya itu sudah semakin lebih lebar dan kemudian posisi lampu sign ataupun lampu daruratnya terpisah dengan lampu utamanya. Nah kalau kita perhatikan di lampu utamanya itu dilengkapi dengan lampu DRL warna biru ya berbentuk alis ya yang menutupi bola lampunya dan tentunya ini sangat-sangat dinamis banget, aerodinamis banget karena tampilannya dan style lampunya yang membuat daya tariknya semakin mantap tentunya ya. Di lampunya ini tentunya lampu utamanya sudah LED dan lampu samping ataupun hajar lemnya masih boklam ya masih boklam. Nah kalau kita perhatikan dari bagian depan Lexi ini kelihatan seperti transformer ya dengan adanya desain daripada lampu DRL nya ya. Nah kalau kita perhatikan lagi kita bandingkan lagi dengan motor produk sebelah seperti ADV ya hampir mirip ya hampir mirip sedikit walaupun tidak mirip sekali. Tapi hampir hampir mirip ya kalau kita perhatikan dari jauh nah beginilah tampilan daripada Lexi ya jauh lebih keren lagi karena kan dengan adanya CC 155 CC dengan VVA tentunya sesuai dengan bodi motornya yang cukup besar. Berbeda dengan yang Lexi 125 dengan bodi yang sangat besar ya nah sekarang sudah di upgrade dan tentunya ada beberapa perbedaan dibanding dengan Lexi sebelumnya yaitu Lexi sebelumnya itu masih belum bisa terkoneksi dengan smartphone ya dan masih di 125 cc. Nah kalau dari segi tampilan bagian belakang maupun coknya itu masih sama guys. Nah inilah bagian depan daripada Lexi nah yang saya review ini adalah Lexi S Kiles ya warna merah doff tentunya. Nah kurang lebih seperti ini guys nah kebetulan juga motor ini walaupun baru launching tapi kita sudah bisa pesan ya ada beberapa unit sudah kita kirim juga dan masih ada beberapa lagi masih nunggu antrian ataupun juga ada yang masih proses pembayaran ya. Dan kita menjual Yamaha ini bisa pembelian tunai maupun kredit tentunya di Yamaha Jabodetabek ya di Sumer Mas Motor ya. Nah demikianlah tampilan daripada Lexi yang tahun 2024 yaitu Yamaha Lexi LX ya berbeda dengan sebelumnya tidak ada LX nya nah ini sekarang sudah menggunakan Yamaha Lexi LX 2024. Nah kalau menurut saya sendiri ini sangat bagus dengan cocok ya untuk dipakai dan sangat nyaman karena tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar dan tentunya juga untuk kapasitas bagasi dan juga tanki masih sama dengan yang Lexi sebelumnya. Dan yang membuat lebih enak lagi walaupun motornya lebih besar tidak mengganggu ya tetap akan nyaman karena dipijakan kaki bagian yang bawah motornya tidak menghalangin ya. Jadi buat ibu-ibu ataupun orang kantoran yang suka motor besar tapi tidak mau ada halangan di kakinya ketika melangkah ke sebelah nah ini Lexi sangat cocok ya. Soalnya Lexi ini tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar guys tapi sudah 155 cc. Apalagi sudah dilengkapi dengan VVA variable follow-up activation tentunya membuat daya tarikan motor ini tetap stabil walaupun ditanjakan ya guys. Bayangin kalau motor Matic kita bawa ditanjakan tanpa VVA akan membuat power motornya itu lama-lama berkurang. Nah inilah peranan khusus untuk yang teknologi VVA ya kebetulan di Yamaha Lexi ini kita sudah lengkapi dengan VVA dan kemudian sudah Blue Core ya Blue Core tentunya bisa menghemat bahan bakar hingga 50% tentunya ya. Nah untuk harganya sekali lagi masih di bawah 30 juta guys bayangin untuk tipe ABSnya masih di 29.900.000 dan kemudian untuk Lexi standarnya masih di 25.350.000. dengan 155 cc loh dan kemudian untuk Lexi S nya masih di 26.850.000 bisa dikatakan masih terjangkau. Demikian info dari saya salam semagih di depan dan full gaspol.